Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel terus belajar si Dota Di Pinter Kali ini channel terus belajar si Dota Di Pinter akan menayangkan tentang 40 soal Beserta kunci jawabannya pada mata pelajaran B, T, A atau B, T, G Baca tulis Al-Quran Kelas 5 semester 2 tahun 2024 edisi ujian kenaikan kelas Mari kita simak bersama-sama Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar Satu, tanda wakuf ada titik-titik macam A3, B4, C5, D6 Jawabannya adalah Ya C, 5 Nomor 2 Secara bahasa wakuf artinya titik-titik-titik A, rakab B, lanjut C, terus D, berhenti Jawabannya adalah Ya D, berhenti Nomor 3 Ya, menurut istilah ilmu tajwid pengertian wakuf adalah memutuskan suara di akhir kata Untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan atau titik-titik selanjutnya A, nafas B, bacaan C, niat B, tujuan Jawabannya yang betul adalah Ya, di, bacaan Soal nomor 4 Fasampih biham dirompi kawas taghufir Perhatikan Perhatikan penggalan ayat di atas Pada penggalan ayat di atas terdapat tanda wakuf Titik-titik-titik A, jahis tasawi B, lazim C, jahis kafi Dan D, mamnu Jawabannya adalah Ya, jahis kafi Di sini ada Of, lam Nomor 5 Tanda mim adalah tanda wakuf Titik-titik Nah ini sudah ada jawabannya ya Yaitu A, lazim Nomor 6 Perhatikan tabel berikut ini Tanda wakuf di atas adalah wakuf jahis Nama-nama tanda wakuf di atas Secara perubahan adalah A, jahis hasan, jahis tasawi, dan jahis kafi B, jahis tasawi, jahis kafi, dan jahis hasan C, jahis kafi, jahis tasawi, dan jahis hasan Dan D, jahis hasan, jahis kafi, dan jahis tasawi Jawabannya betul adalah Iya, jahis hasan, jahis kafi, dan jahis hasan Jahis hasan, jahis kafi, dan jahis tasawi Sebutan lain dari wakuf murokobah adalah A, ta'anuk, B, mamnu, C, tasawi, dan D, tam Jawabannya yang betul adalah Iya, ta'anuk Mu'anakoh atau ta'anuk Nomor 8 Nah, perhatikan penggalan ayat di atas Apabila membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakuf pada penggalan ayat di atas Maka cara membacanya adalah Titik-titik-titik A, harus berhenti B, lebih utama berhenti C, berhenti sejenak tanpa bernafas D, tidak boleh berhenti Jawabannya yang betul adalah Ya, C, berhenti sejenak tanpa bernafas Nomor 9 Berikut ini adalah beberapa contoh tanda wakuf Tanda yang disebut sebagai wakuf mamluk adalah A, tamalif, B, mim, C, jim, dan D, sin Ini mamluk atau mu'anakoh ya Jawabannya yang betul adalah Ya, lam Lazim atau mamluk Nomor 10 Arif membaca Al-Quran ketika ada tanda wakuf lam Arif, titik-titik-titik A, berhenti membaca B, tidak boleh berhenti C, berhenti sejenak untuk menarik nafas D, boleh berhenti Boleh terus Jawabannya yang betul adalah Ya, tidak boleh berhenti Nomor 11 Wakuf tam adalah nama lain dari wakuf titik-titik-titik A, jais, B, merokobah, C, mamluk, dan D, lazim Jawabannya yang betul adalah Ya, B, lazim Nomor 12 Ketika menemukan wakuf latim saat membaca Al-Quran Maka harus titik-titik-titik A, meneruskan B, berhenti C, mengambil nafas Dan D, tidak boleh berhenti Menemukan wakuf latim Jawabannya adalah B, berhenti Nomor 13 Ismail membaca Al-Quran ketika menemukan tanda wakuf Seperti ini Yang dilakukan Ismail adalah titik-titik-titik Ini titik-titik-titik Dan ini diibaratkan Arab Ada tulisan Arab Dan disini titik-titik A, berhenti di salah satu tanda B, dilarang berhenti C, berhenti sejenak Dan B, berhenti di dua tanda tersebut Jawabannya yang betul adalah Ya, berhenti di salah satu tanda Nomor 14 Perhatikan tabel berikut Nomor 1, sim Nomor 2, mim Nomor 3 ini Nomor 4, sim Tabel di atas adalah jenis-jenis tanda wakuf Tanda wakuf murokobah Ditujukan oleh nomor Titik-titik A, 1 B, 2 C, 3 Dan D, 4 Jawabannya yang betul adalah Ya, C Tanda wakuf berupa Tiga titik yang terdapat pada dua tempat Disebut A, murokobah B, C, E, C, Mamluk Dan D, Sakta Jawabannya yang betul adalah Ya, A, murokobah Nomor 16 Kinan membaca Al-Quran Ketika ada tanda suatlam Maka yang harus dilakukan kinan adalah A, berhenti bernafas B, lebih utama lanjut C, lebih utama berhenti Dan D, berhenti sejenak Jawabannya yang betul adalah Ya, B, lebih utama lanjut Soal nomor 17 Ketika membaca Al-Quran Kemudian menemukan Wakuf Jais Kahfi Maka dalam membaca Kita harus berhenti Dan boleh meneruskan Amun, lebih utama Titik-titik-titik A, berhenti B, menjelaskan C, lanjut D, harus Berhenti Jawabannya yang betul adalah A, berhenti Nomor 18 Maka rujul huruf dari segi bahasa Berasal dari kata Khoroca yakhruju Yang artinya A, menutup B, membuka C, masuk D, keluar Jawaban yang betul adalah Ya, D, keluar Nomor 19 Maka rujul huruf adalah Tempat keluarnya huruf Pada waktu huruf itu dibaca Menurut ilmu tajud Maka rujul huruf Dibagi menjadi Titik-titik-titik A, 16 B, 17 C, 18 Dan B, 19 Jawabannya yang betul adalah Ya, B, 17 Nomor 20 Tempat keluar huruf hijaya Di lidah disebut Titik-titik A, lisan B, jauf C, syafatain Dan D, khalki Yang dari Bibur ya Jawaban yang betul adalah Lisa Yang tepat keluar huruf hijaya Di lidah Maaf Tepat bibir Lidah Nomor 21 Inna alloha la yuhibbul mufsidi Dari contoh ayat di atas Jumlah huruf khalki ada Titik-titik-titik A, 3 A, 3 B, 4 C, 5 Dan D, 6 Yang betul adalah Ya, 3 Huruf halkinya ya itu ada 3 Nomor 22 Huruf-huruf yang termasuk dalam Makhor Syafatain Makhor Syafatain Terbagi dalam Titik-titik makhor A, 3 B, 4 C, 5 Dan D, 6 Jawaban yang betul adalah Ya, D, 4 Huruf a'in Dan H Merupakan huruf Wasdul halki Wasdul halki Artinya A, pinggir tenggorokan B, tengah tenggorokan C, pangkal tenggorokan Dan D, ujung tenggorokan Jawaban yang betul adalah Ya, tengah tenggorokan Nomor 24 Huruf hamjah Dan H Termasuk ke dalam Makhor A, wasdul halki B, khuishum C, akh sol halki Dan D, adenal halki Jawaban yang betul adalah Ya, C Akh sol halki Nomor 25 Perhatikan tabel di bawah ini 1, subhan 2, futihad 3, malakat 4, musulun Dari contoh lakal pada tabel Yang mengandung huruf syahwatain Terdapat pada nomor A, 1, 2, dan 3 B, 2, 3, dan 4 C, 1, 3, dan 4 Dan B, 1, 2, dan 4 Jawaban yang betul adalah Ya, A, 1, 2, dan 3 Naur 26 Membatin Lafal di samping Terdapat huruf Lunsukun Yang termasuk huruf khuishum Yang berbunyi hurufnya Keluar dari titik Titik, titik, titik A, ujung hidung B, tengah hidung C, tengah tenggorokan Dan B, bangkal hidung Jawaban yang betul adalah Ya, B, bangkal hidung Nomor 27 Jauh artinya rongga mulut Yang termasuk huruf yang keluarnya Melalui rongga mulut antara lain A, lam, wawu, ya B, lam, alif, mem C, alif, pak, ya D, alif, wawu, ya Jawaban yang betul adalah Ya, D, alif, wawu, ya Nomor 28 Huruf jauh akan berfungsi sebagai mat Apabila terdapat Ya, sukun yang sebelumnya terdapat Huruf yang berharukan titik-titik A, fathah B, kasroh C, domah Dan B, sukun Jawaban yang betul adalah Ya, D, kasroh Nomor 29 Ada fa dan wawu Merupakan dua huruf syafatain Syafatain artinya A, rongga mulut B, hidung C, dua bibir Dan B, tenggorokan Jawaban yang betul adalah Ya, dua bibir Nomor 30 Dunia huruf yang tempat keluarnya terdapat pada pangkal hidung disebut Makrot A, khosun B, halki C, syafatain Dan B, jauf Jawaban yang betul adalah Ya, khosun Nomor 31 Tempat keluarnya huruf A, khosun A, khosun A, khosun H, hamjah Adalah A, jauf atau rongga mulut B, dada C, tenggorokan Dan B, lidah Jawaban yang betul adalah Ya, tenggorokan Nomor 32 Maliki Lafal di samping terdapat huruf kaf Huruf kaf makrotnya adalah Titik A, lisan B, jauf C, khosun Dan B, syafatain Jawaban yang betul adalah Ya, lisan Nomor 33 Huruf syafatain adalah bunyi huruf Yang tempat keluarnya terdapat pada dua bibir Huruf-huruf tersebut ada empat Yaitu A, nunmim fak wawu B, nunmim kof wawu C, bakmim kof wawu Dan B, bakmim fak wawu Jawaban yang betul adalah B, bakmim fak wawu Nomor 34 Huruf yang tempat keluarnya terdapat pada pangkal hidung adalah A, bakmim B, takdak C, takmim D, nunmim Jawaban yang betul adalah B, nunmim Nomor 35 Tarmihim lafal disamping terdapat huruf yang keluar dari lisan Atau lidah yaitu A, takdak B, rok, c, mim Dan B, ya Jawaban yang betul adalah Ya B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Sebutkan tiga contoh lafal yang memuat huruf makrot syafatain Seperti apa? Kamu boleh mencari selain ini ya Ini sedikit contoh Ya, fihim, bihamti, baina Nomor 37 Sebutkan 18 huruf yang termasuk ke dalam makrot tulisan Tinggal-tinggal Ya, ini Nomor 38 Jelaskan pengertian wakof menurut istilah ilmu tajwid Wakof adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafasi jenak Dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya Soal nomor 39 Sebutkan nama wakof dari tanda-tanda wakof berikut dan jelaskan cara membacanya Nah, ini Perhatikan Nah, kalau lam ini diperhatikan mamluk tidak boleh berhenti Jimmy Tujak Istasawi boleh berhenti-boleh lanjut Dan ini seperti ini namanya murokobah atau muanakoh Berhenti pada salah satu Titik ketiga titik ini ya Ini titik D Nomor terakhir Hanifah membaca Al-Quran dan sampai pada tanda ini Kemudian Hanifah berhenti pada salah satu titik tersebut Menurutmu yang dilakukan Ali tersebut benar atau salah? Nah, ini Yang dilakukan oleh Hani Hanifah benar atau salah? Alaskan alasanmu Nah, ini kamu boleh berimprovisasi Atau boleh menjawab berdasarkan pengetahuan kamu Ini disini kita beri contoh seperti ini Apa yang dilakukan Ali sudah benar Ini bukan Ali ya Tapi Hanifah Karena apabila membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakof merobabah Maka cara membacanya berhenti pada salah satu tanda Dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih